Oke kita mulai pertemuan hari ini pertemuan 10 dengan topik penentuan tata letak atau fasilitas tata letak fasilitas atau layout. Jadi ada 4 materi yang akan kita bahas mulai dari pengertian daripada tata letak fasilitas, tujuan daripada tata letak fasilitas yang berikutnya berkaitan dengan jenis tata letak fasilitas dan yang terakhir mendesain tata letak. Mengapa tata letak fasilitas ini sangat penting? Dibahas karena pada prinsipnya ketika kita mengatur sistem proses atau rangkaian dari proses aktivitas kita maka kita harus bisa menempatkan atau merancang peralatan, material yang kita butuhkan sehingga akan mendukung kelancaran, akan mendukung ketepatan, akan mendukung kecepatan juga di dalam proses aktivitas kita. Jadi sangat penting untuk mengatur tata letak daripada fasilitas yang kita gunakan. Kita mulai dari pengertian dulu, tata letak mengacu pada susunan departemen, pusat pekerjaan, serta peralatan dengan penekanan khusus pada gerakan kerja seperti juga pelanggan atau bahan baku melalui suatu sistem. Jadi kita di dalam tata letak juga selain berkaitan dengan peralatan atau mesin yang digunakan juga ruang kerja. Ruang kerja juga berbagian daripada tata letak fasilitas kita. Baru sistem-sistem aplikasi yang kita gunakan itu bagian juga untuk mendukung proses aktivitas di dalam kita melakukan pekerjaan. Selanjutnya tata letak juga menguraikan jenis-jenis desain dan model tata letak utama yang digunakan untuk mengevaluasi alternatif desain. Alasan daripada pentingnya tata letak, yang pertama sebagai keputusan tata letak memerlukan investasi dalam uang dan upaya yang besar. Tentulah untuk memenuhi berbagai fasilitas yang kita harapkan untuk mendukung aktivitas kita seperti mesin, ruang kerja, gudang, dan perlengkapan-perlengkapan lainnya kita akan membutuhkan model yang besar untuk memenuhi itu. Yang kedua, keputusan tata letak melibatkan kondimen jangka panjang sehingga membuat kesalahan sulit diatasi. Artinya ketika fasilitas peralatan yang kita gunakan dapat cepat, dapat respon, dapat dengan mudah untuk menjangkau pelayanan konsumen, maka otomatis kan konsumen dengan mudah menerima pelayanan tersebut. Sebagai contoh, kalau kita memberikan pelayanan administrasi ke pendudukan, ya kan, membuat kartu keluarga, baru membuat kartu tanda penduduk, akti kawin, akti lahir, tentu kan akan dengan mudah kalau kita memberikan aplikasi sistem untuk mulai mendaftar, tentu kita akan membantu kemudahan di dalam pendaftaran. Selanjutnya kita memberikan juga ruang untuk pemberkasan, memberikan berkas sebagai pendukung di dalam mengurus administrasi tadi. Tentukan secara jangka panjang, kalau konsumen merasa terkuaskan atas fasilitas yang kita berikan, atas pelayanan yang kita berikan, tentukan mereka akan menilai pelayanan kita baik. Tentu mereka akan bercerita, bercerita kepada konsumen yang lain, bahwasannya mereka menerima pelayanan yang baik dari institusi tadi, kan begitu ya, sama juga halnya di dalam suatu perusahaan, kan begitu ya, ketika konsumen merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan, tentu dia akan bercerita kepada orang lain. Nah itulah komitmen jangka panjang. Ketika mereka puas, tentu secara berkelanjutan, tentu konsumen akan menggunakan kembali jasa terhadap perusahaan tersebut. Tentu menjadi konsumen tetap layak pelanggan tetap dari suatu perusahaan, ketika konsumen merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan perusahaan. Yang ketiga, keputusan tata letak memiliki dampak penting terhadap biaya dan efisiensi original. Jadi pada prinsipnya, tata letak ini akan memberikan manfaat dalam pencapaian prinsip keefektifan. Itu berkaitan dengan ketepatan waktu. Ketepatan waktu di dalam melakukan aktivitas operasional kita. Dan berbicara tentang efisiensi, penghematan biaya. Jadi, kalau kita meletakkan tata letak fasilitas kita, peralatan kita, tentu akan menghindari berbagai pemborosan biaya. Biaya-biaya yang tidak terluga akan kita minimalisir. Kalau tata letaknya pas, tepat, sesuai dengan rangkaian aktivitas operasional kita. Selanjutnya, kebutuhan perencanaan tata letak muncul dalam proses mendesain fasilitas baru. Jadi, ketika kita mulai merintis usaha baru, memasuki kantor baru, tentu kita akan membenahi atau kita akan mengisi berbagai fasilitas-fasilitas baru yang sesuai dengan kebutuhan untuk aktivitas kita. Dan selanjutnya, kebutuhan perencanaan tata letak juga berkaitan dengan mendesain ulang fasilitas yang ada. Jadi, ketika fasilitas yang sudah kita miliki, sudah mulai usang, termakan oleh waktu, sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, atau tidak sesuai lagi dengan pencapaian volume kapasitas produksi kita, maka kita akan berupaya untuk memikirkan ulang, mendesain ulang. Kira-kira fasilitas apalagi yang perlu kita tambahi, fasilitas apalagi yang perlu kita benahi, kan gitu ya. Itulah berkaitan dengan mendesain ulang fasilitas yang ada. Alasan paling umum untuk mendesain ulang tata letak mencakup operasional tidak efisien. Misalnya, biaya yang besar atau kemacetan, kecelakaan atau risiko keselamatan, perubahan desain produk atau jasa, pengenalan produk atau jasa, pengenalan produk atau jasa baru, perubahan volume atau bauram output. Seperti yang saya katakan tadi, ketika sebelumnya kita sudah mampu menghasilkan 100 unit per hari, tetapi kita berkeinginan untuk meningkatkan volume output kita, volume produksi kita menjadi 200, tentukan kita akan memikirkan ulang, mendesain ulang fasilitas atau perlataan yang kita inginkan untuk bisa menghasilkan volume 200 unit. Karena pada prinsipnya yang fasilitas atau perlataan mesin yang 100 unit tadi, tidak mungkillah dipaksakan untuk bisa menghasilkan yang 200 unit. Itu kita akan mengganti atau membeli yang baru fasilitas kita. Selanjutnya, perubahan metode atau peralatan, perubahan perseratan lingkungan hidup, atau hukum yang lain, serta masalah moral, misalnya tidak adanya hubungan tetap muka. Selanjutnya, tujuan daripada tata letak fasilitas, tujuan dasar dari desain tata letak adalah mempermudah kelancaran aliran kerja, bahan baku, serta informasi melalui sistem. Tujuan-tujuan pendukung biasanya meliputi, yang pertama mempermudah pencapaian mutu produk atau jasa, yang kedua menggunakan tenaga kerja dan ruang secara efisien, yang ketiga menghindari kemacetan, yang keempat memperkecil biaya penanganan bahan baku, yang kelima menghampuskan pergerakan tenaga kerja atau bahan baku yang tidak diperlukan, yang keenam memperkecil waktu produksi atau waktu pengen pelanggan, dan terakhir meresain untuk keselamatan. Itulah berkaitan dengan tujuan daripada tata letak. Selanjutnya, materi kita itu berkaitan dengan jenis tata letak fasilitas. Yang pertama, tata letak produk atau produk layout. Adalah tata letak yang menggunakan operasional pemrosesan terstandarisasi untuk mencapai aliran barang atau pelanggan dalam jumlah besar dengan lancar dan cepat. Jadi tata letak produk ini fokus kepada untuk perusahaan manufaktur atau perusahaan yang menghasilkan produk dalam bentuk barang. Jadi dalam menyusun tata letak produk mereka, tentu itu akan disesuaikan dengan kebutuhan terhadap apa yang mereka inginkan di dalam sistem proses produksi mereka. Jadi kembali kepada kebutuhan daripada perusahaan untuk mengatur fasilitas, peralatan, ruang kerja, dan sebagainya untuk mendukung kelancaran daripada proses aktivitas mereka. Di samping itu juga ada standar yang mengatur. Standar yang mengatur berkaitan dengan tata letak fasilitas. Itu seperti ISO, International Standard Organization. Internasional Standard Operational Session. Ya itu banyak ISO yang berkaitan dengan kualitas produk, ada ISO berkaitan dengan kualitas pelayanan, ada ISO juga berkaitan dengan fasilitas, ada ISO berkaitan dengan lingkungan hidup, dan sebagainya. Jadi itulah dimaksud di sini, pemrosesan yang terstandarisasi untuk mencapai aliran barang. Boleh standarnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan, boleh standarisasinya disesuaikan dengan ISO, International Standard Operational. Selanjutnya dalam lingkungan produksi dikenal dengan istilah lini produksi atau production line. Artinya tata letak terstandarisasi yang disusun menurut urutan tugas produksi yang tetap. Yang kedua, lini perakitan atau assembly line. Yaitu tata letak terstandarisasi yang disusun menurut urutan tugas perakitan yang tetap. Selanjutnya keunggulan utama dari tata letak produk. Yang pertama, tingkat output besar. Yang kedua, biaya per unit rendah karena volume yang besar. Yang ketiga, spesialisasi tenaga kerja sehingga mengurangi biaya dan waktu pelatihan serta mengakibatkan rentang supervisi yang luas. Yang keempat, biaya penanganan ban baku per unit rendah. Yang kelima, pemanfaatan tenaga kerja dan peralatan yang tinggi. Yang keenam, penentuan rutin dan penjadwalan dalam desain awal sistem. Yang terakhir, berketendangan akutansi, pembelian, dan pendalian persediaan yang cukup rutin. Di samping keuntungan, tentu ada kerugian atau kelemahan daripada tata letak produk. Yang pertama, kerugiannya pembagian kerja yang intensif biasanya menimbulkan kebosanan. Jadi, kalau rangkaian produksi yang telah ditata, telah diatur yang terotomatisasi, yang tersistematisasi, tentu akan menyebabkan kebosanan bagi sumbernya manusia. Karena kan semua sudah tersistem. Sistem rangkaian kerja sudah tersistem. Manusia hanya berperas sebagai pengendali atau controlling. Kan begitu ya. Jadi, secara psikologis tentu akan menimbulkan kebosanan bagi tenaga kerjanya. Karena bagaimanapun juga, ya, semua sudah tersistematis ya proses produksinya. Yang kedua, tenaga kerja kurang terlampil mungkin menunjukkan bahwa mereka kurang tertarik memelihara peralatan atau membutuh output. Sebagai contoh, ketika seorang tenaga kerja yang berasal dari latar belakang pendidikan ekonomi ditempatkan di salah satu bagian sistem produksi, ya kan, dalam pabrik. Tentu, ketika mesin itu mengalami kerusakan, si pihak tenaga kerja tadi tidak memiliki ketelampilan untuk memperbaiki. Ya kan? Karena dia hanya sebatas menggunakan. Karena tadi sudah terotomatisasi hingga hanya menggunakan. Tetapi ketika ada masalah kerusakan, tentu yang tenaga kerja yang berlatar belakang ekonomi tadi tidak memiliki ketelampilan untuk memperbaikinya. Itulah tenaga kerja kurang terlampil. Yang ketiga, sistem tidak cukup fleksibel dalam merespon perubahan jumlah output atau perubahan desain produk atau proses. Jadi ketika sistem produksi, mesin-mesin yang sudah disetel atau yang sudah terotomatisasi, maka ketika ingin ditambahkan outputnya, maka mesin itu tidak bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan itu. Sebagai contoh, kalau mesin itu ditargetkan untuk menghasilkan produk barang sebanyak 10 unit, sebagai contoh, tetapi ada keinginan perusahaan untuk meningkatkan atau menambah barang tersebut menjadi 15. Maka secara sistem, dia tidak bisa merespon perubahan daripada penambahan produk yang diharapkan perusahaan tadi. Itulah kalau dia yang tersistematis. Yang berikutnya keempat, sistem sangat rentan dihentikan yang disebabkan oleh kerusakan peralatan atau tidak ada kelebihan peralatan karena stasiun kerja sangat saling tergantung. Ini kalau dia sistem produksi tadi, mesin-mesin tadi saling ketergantungan, saling keterkaitan, saling berhubungan antara mesin A dengan mesin B. Sehingga sulit untuk mendeteksi kalau salah satu mesin menjadi rusak. Yang berikutnya pemulihan preventif. Kapasitas untuk perbaikan cepat dan persediaan suku cadang merupakan biaya-biaya yang diperlukan. Tentulah ketika kita banyak menggunakan mesin, banyak menggunakan sistem aplikasi, tentu suatu saat mesin atau peralatan yang ditergunakan tadi memiliki perusakan. Sehingga perlu ada biaya pemeliharaan, biaya perawatan untuk mengakubodir ketika peralatan atau mesin B. Tadi mengalami perusakan. Yang berikutnya rencana insentif. Terkait masing-masing output tidak praktis karena akan menyebabkan variasi diantara output masing-masing dengan kerja sehingga akan mengaruhi aliran kerja yang lancar melalui sistem secara negatif. Yang kedua, jenis tata letak yaitu tata letak proses atau proses layout adalah tata letak yang dapat menangani kebutuhan pemrosesan yang bervariasi. Variasi pekerjaan yang diproses seringkali memerlukan penyusuhan terhadap peralatan. Hal ini disebabkan aliran pekerjaan terputus-putus yang disebut dengan pemrosesan terputus-putus. Tata letak proses ini cukup untuk digunakan dalam lingkungan jasa. Jadi, tata letak proses ini banyak digunakan di dalam pendekatan usaha jasa. Sementara tadi, untuk yang poin pertama, tata letak produk ini banyak digunakan pendekatannya kepada perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk dalam bentuk barang. Yang ketiga, itu berkaitan dengan tata letak posisi tetap atau fixed position layout. Adalah tata letak yang mana produk atau proyek tetap tidak bergerak dan tenaga kerja bahan baku serta peralatan dipindahkan sesuai kebutuhan. Tata letak posisi tetap ini banyak digunakan di dalam proyek konstruksi besar seperti pembangunan, pembangkit listrik dan sebagainya. Yang selanjutnya, materi terakhir yaitu menerima tata letak. Sasaran daripada tata letak produk atau jasa adalah mengatur tenaga kerja atau peralatan dalam urutan operasional yang perlu dilakukan. Urutannya tersebut disebut dengan lini produksi. Seperti yang kita ketahui bahwasannya, sumber daya yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan operasionalisasi perusahaan untuk mencapai tujuan daripada perusahaan itu seperti sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya peralatan, sumber daya man baku dan sebagainya. Jadi sangat perlu bagaimana mengatur tenaga kerja, bagaimana mengatur peralatan supaya bisa mendukung kelancaran daripada proses operasionalisasi di sebuah perusahaan. Sebagai pengaturan dalam struktur juga, struktur dalam organisasi itu bagian juga pengaturan tata letak tenaga kerja. Dan selanjutnya, lini produksi berkisar pada lini cukup singkat hanya dengan beberapa operasional sampai lini panjang yang memiliki sejumlah besar operasional. Selanjutnya, banyak manfaat dari tata letak produk atau jasa berkaitan dengan kemampuan untuk membagi pekerjaan yang diperlukan ke serangkaian tugas yang tidak dapat dikuasai. Misalnya, untuk menyediakan layanan dari bagian C dan bagian D yang bisa dilakukan dengan cepat dan rutin oleh tenaga kerja dengan ketampilan rendah atau peralatan khusus. Sepertinya itu saja yang bisa kita sampaikan secara singkat saja. Tentu lebih lanjut, silakan mahasiswa membaca materi yang telah kita sampaikan. Oke, itu saja. Mungkin ada lagi yang kita disusikan yang mau ditanyakan, boleh kita bahas. Sampai jumpa di video selanjutnya.